Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya sahabat semua Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dimanapun berada Kembali kita bertemu di Anas Edukasi Oficial Kali ini kita akan membahas Stroke Engine Walking Prinsip Kerja Mesin Yang kita bahas hari ini adalah Prinsip Kerja Motor Bensin 4 Tak Kita akan membahas mengupas tuntas Bagaimana prinsip kerja sebuah motor bensin 4 Tak Motor bensin termasuk golongan motor bakar Dikatakan motor bakar karena memang terjadi pembakaran di alam motor itu sendiri Sehingga lebih dikenal lagi dengan Internal Combustion Engine Motor pembakaran di dalam Karena di dalam mesin itu sendiri terjadi proses pembakaran sedemikian rupa Sehingga menghasilkan tenaga Artinya Energi kimia bahan bakar Dirubah menjadi energi mekanik atau energi tenaga Sehingga nanti kita akan membahas satu persatu bagaimana komponen motor bensin 4 Tak tersebut Bagaimana proses kerjanya langkah demi langkah 4 Tak itu identik dengan 4 langkah Apa itu 4 langkah? Langkah pertama dinamakan langkah isap Langkah kedua dinamakan langkah kompresi Langkah ketiga dinamakan langkah usaha atau langkah kerja Dan terakhir langkah keempat adalah langkah buang Nanti kita simak kita bahas tuntas bagaimana ciri-ciri tanda-tanda langkah demi langkah tersebut Untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita simak video berikut ini A basic lesson in the fundamentals of a four-stroke EFI gas engine May be helpful to your understanding of Mercury products Here are the basic components of every four-stroke gas engine A piston A connecting rod A crankshaft Baik Saya stop sebentar Kita mulai dari mengenal komponen utamanya Komponen pokok Basic komponen Yang pertama dibilang piston Piston di luar sana dikenal juga nama lain Bilang torak Ada yang bilang seher Ada yang bilang pengisap Apapun namanya inilah piston Bentuknya mirip Sama Namanya bermacam-macam Sebutan Sebutan Tapi barangnya piston Kemudian yang kedua connecting rod Connecting rod adalah batang penghubung Apa yang dihubungkan? Yang dihubungkan adalah antara piston dengan poros engkol Ini poros engkol Dibilang krengsa Poros engkol ini krengsa Poros engkol ini berputar searah jarum jam Pada saat ini dia berputar ke arah kanan Berarti dia posisinya sekarang paling atas pistonnya Paling atas Kalau dia poros engkol bergerak ke bawah Berarti nanti dia turun ke bawah Bergeraknya piston ke bawah itu Dalam langkah piston ini Ada batasnya di atas Ada batasnya di bawah Di atas namanya batas atas Titik mati atas Disebut TMA Bergerak di bawah Berhenti perasaan di bawah Itu namanya titik mati bawah Dikenal dengan TMP Kita umpamakan poros engkol ini berputar setengah putaran Setengah putaran poros engkol Artinya Pasti piston itu bergerak dari TMA ke TMA Baru satu langkah Kemudian berputar lagi ke atas Searah jarum jam Berarti piston bergerak dari TMA ke TMA Selanjutnya kembali ke tadi Dari poros engkol berputar lagi setengah putaran poros engkol Ke TMA lagi pistonnya Dan begitu seterusnya Baik Kita lanjutkan Menyimak video berikut ini As the piston travels up and down in the cylinder This lateral motion Is turned into a rotating motion at the crankshaft The longer the stroke of the piston The larger the displacement of gas and air occurs in the cylinder To propel that piston We need to ignite a tiny bit of gas And a whole lot of air This creates expansion inside the cylinder The fuel delivery system consists of an air intake manifold Valves Intake and exhaust A fuel injector And a spark plug Baik Full delivery system Sistem bahan bakarnya Jadi pada kesempatan ini Selain komponen basic komponen tadi Komponen pokok ada komponen pendukung Tapi tidak kalah penting dengan komponen pokok Karena ini menjadi satu kesatuan Tanpa ada komponen ini Tidak bekerja lah Sebuah mesin motor bensin 4 tub ini Apa saja itu? Yang pertama Intex manifold Ini artinya intex manifold Saluran masuk Saluran masuk apa? Saluran masuk gas ke dalam silinder motor Ini silinder tadi ya Piston Di dalamnya Di dalamnya Di bagian bergerak Di dalam ruang silinder motor disini Jadi namanya intex manifold Kemudian fuel injector Jadi disini Injektor bahan bakar Untuk menyemprotkan bahan bakar Dalam bentuk gas Kalau di motor bensin Namanya ini Karburator Karburator fungsinya Mencampur bahan bakar bensin Dengan udara Dengan perbandingan tentu Wujudnya gas Jadi Kemudian setelah bentuk gas Masuk ke dalam ruang silinder Kemudian berikutnya Ada yang namanya spark plug Di luar sana dibilang Dikenal dengan nama istilahnya busi Busi ini fungsinya Memercikkan bunga api Sekali lagi Memercikkan bunga api Untuk memulai proses pemakaran Itulah namanya busi Perannya demikian Terakhir disini adalah Intex Dan ex house valve Ada dua katup Atau dua klep Dibilang Dan bilang katup ada klep Pertama namanya Klep isap Itu namanya Intex valve Ini intex valve ya Kedua namanya Katup atau klep buang Atau adalah Ex house valve Ini Sangat berperanan penting Pada saat nanti Langkah kompresi Karena langkah kompresi Tidak boleh bocor sama sekali Kalau bocor Terjadilah namanya Kebocoran kompresi Sehingga motor Tidak bekerja dengan sempurna Sehingga tenaganya Juga berkurang Baik Setelah kita mengenal Komponen pokok Dengan komponen Produkung ini Yang merupakan Satu kesatuan Akan kita simak Berikutnya Langkah demi langkah Ingat sekali lagi Ini adalah motor Empat langkah Atau empat tak Dua putaran Proses goal Menghasilkan Satu kali Usaha saja Yaitu Langkah ketiga Bagaimana Proses kerja Atau kita ikuti A 4 stroke engine Is called a 4 stroke Because 4 up and down Motions are needed To complete the cycle In the first stroke The piston travels downward As the intake valve Opens in a mixture of air From the atmosphere And a metered amount of gas From the electronic fuel injector Enter the cylinder This is called The intake stroke On the second stroke The piston travels upward Compressing the air And fuel To make a highly combustible mixture This is called The compression stroke At this point The spark plug fires Sending the piston Downward from the expansion Of the air and gas mixture This is the combustion stroke The fourth stroke Is the exhaust stroke As the piston travels upward The exhaust valve opens To release the burned air Fuel mixture When the piston reaches The top of this stroke The intake valve opens And the cycle begins All over again Tadi sudah digambarkan Keempat langkah Proses kerja motor Bensin patak Sekarang kita mulai langkah Perlangkah Pelan-pelan ya Langkah pertama Piston bergerak Dari TMA C tadi KTMB Sekarang posisi Di TMB Pada saat Piston bergerak Dari TMA KTMB Itu katup hisap Terbuka Katup uang Tertutup Sehingga Dalam ruangan silinder Terjadi Pembesaran volume Tadinya sempit Karena disini Ruangannya kecil Sekarang bergerak Ke bawah Jadi luas Terjadi Pembesaran volume Sekarang akan Ada hisapan Di saat itulah Campuran udara Campuran bahan Bakar bensin Dengan udara Dalam bentuk gas Masuk Melalui Katup hisap Ke dalam silinder Sekarang Sudah terisi Ini kita anggap Sudah terisi Terisi apa? Terisi gas Campuran bensin Dengan udara Tadi Itu adalah Terjadi pada Setengah putaran Tadi kan disini Sekarang putar ke bawah Jadi dari bandurnya Puncak ini Pada di atas Sekarang Memputar ke bawah Ini baru Langkah pertama Bagaimana pula Dengan langkah kedua Kita simak berikutnya Oke Langkah kedua Langkah kedua Sekali lagi Prosengol bergerak Setengah putaran lagi Sekarang jarum jam Sekarang puncaknya Paling atas Dan sehingga Mendorong piston Bergerak ke TMA Ini titik TMA TMA Tadi dia TMA Sekarang ditembak Pada saat ini K2 katup Tertutup Pada saat dia mulai Bergerak ke atas Jadi K2 katup Atau K2 klep ini Klep hisap Dan klep walang Tertutup Apa yang terjadi? Terjadi namanya Pemampatan Penyempitan ruangan Atau volume Yang ruangan-ruangan Begitu luas Sekarang dimampatkan Sehingga Secara otomatis Terjadi Tekanan naik Diikuti dengan Temperatur Atau suhu Juga ikut naik Jadi ini Sekali lagi Bergeraknya Proses Setengah putaran Bergerak Pistol dari TMA KTMA Berarti Dua-dua langkah TMA 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 Pemampatan Sehingga masuk langkah ketiga Kita ikuti berikutnya Oke Saya stop aja disini Saya Apa yang Tidak saya teruskan Sampai TMP Tadi Pada akhir langkah kompresi Tekanan naik Suhu naik Pada saat itu Busi berperan Sparplak Tadi Sparplak Busi berperan Memercikan Bunga api Sehingga terjadilah Ledakan Pembakaran Yang begitu Dasar Di dalam Silindar ini Ledakan Pembakaran itu Menimbulkan Tenaga Yang begitu Kuat Sehingga Mampu Mendorong Pistoni Menuju KTMB Itulah Dikatakan Langkah Usaha Langkah Kerja Langkah Yang diharapkan Dari Langkah Yang terjadi Langkah Yang ditunggu Langkah Kerja Langkah Usaha Kalau yang pertama Yang kedua Tadi itu Digerakan Digerakan Dengan apa Dengan Start Startnya bisa manual Dengan motor listrik Dengan udara bertekanan Yang jelas Itu Penggerak Mulanya ada Kalau yang ketiga Ini bukan Hasil pemekaran Yang Menggerakan Kalau startnya Sudah kita hentikan Starternya Sudah kita stop Ke posisi on Sekarang Langkah ketiga Dicirikan K2 K1 Tetap tutup Api Pusisi Memercikan Bunga api Piston bergerak Ke bawah Karena Ledakan Pemekaran Sehingga Sudah Satu setengah Putaran Prosen Gol Jadi Bergerak Setengah Kita Ikuti Langkah Yang terakhir Yaitu Langkah Buang Exhause Oke Ini langkah Yang keempat Langkah Buang Langkah Buang Ini Sekali lagi Prosen Gol Berputar Bergerak Dari Setengah Putaran Lagi Ke atas Pistonnya Bergerak Dari TMB Ke TMA Disini Terjadi Saat itu Katup Buang Terbuka Sementara Katup Isap Masih Tetap Tertutup Sehingga Gas bekas Hasil Pemekaran Kalau kita Perhatikan sekarang Warnanya Sudah Menegelap Ini Ini Ibaratnya Asap CO Karbon Dioksida Didorong Melalui Katup Buang Mas Keluar Melalui Namanya Exhause Manipor Ini Namanya Exhause Manipor Kalau yang Sebelah Sini Namanya Intex Manipor Masuk Disini Exhause Manipor Selanjutnya Keluar Melalui Kenalport Jadi Di Kenaran Itu Atau Di Mesir Itu Atau Di Kapal Dimanapun Di Kenaran Mobil Ada Kenalport Itu CO2 Karbon Dioksida Yang Keluar Kesana Setelah Melalui Exhause Manipor Demikian Langkah Satu Langkah Dua Langkah Tiga Langkah Empat Seterusnya Kembali Langkah Satu Langkah Satu Berikutnya Ini Udah Motor Mulai Bekerja Dengan Sendirinya Karena Bantuan Dari Menuruskan Putaran Putaran Balik Torak TMA Tmb Diteruskan Menjadi Putaran Seperti Putaran Mesin Rpms Or Revolutions Per Minute Is How Many Times The Crankshaft Rotates Within That Minute At Wide Open Throttle The Crankshaft May Turn At 5000 Rpms Or A Dizzyingly 83 Times Per Second Meanwhile The Piston Traveled Up And Down 166 Times In That Same Second Want to See How Fast That Is Now That Fast Let's See It Again Amazingly The 4-stroke EFI Engine Does This Smoothly Quietly And Reliably For Years And Years Of Operation Baik Demikianlah Prinsip Kerja Motor Bensin Patak Ini Semoga Berman-Mahat Terima kasih Atas Segala Perhatiannya Nanti Akan Bertemu Kita Pada Video Berikutnya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh